Mendelegasikan, nah ini penting bagi kawan-kawan yang masih sendiri, semuanya di handle sendiri, kita perlu yang menemani delegasi, mendelegasikan ke orang lain. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah kita akan lebih punya banyak waktu untuk berpikir, ataupun konsentrasi, ataupun menguruskan hal-hal yang sifatnya strategis. Oke, bagaimana kalau kita mulai nih, mau mendelegasikan, mindset-mindset apa yang kayaknya itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Pertama itu, yang pertama kalau kita mau mendelegasikan orang, ini sering pengalaman aja, itu kita harus membudayakan dulu, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Kayak gitu. Loh, apa kaitannya mendelegasikan ke tim, kayak gitu, dengan memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Soalnya ini bisa jadi menjawab ketakutan nomor dua tadi, mau menggaji orang, mau menggaji orang tapi uang pribadi sama uang bisnis disampur-sampur, kayak gitu. Buat kondangan, beli makanan kadang via gopay, kayak gitu kan, udah kadang instan, apalagi kemarin banjir, betul kan, dan seterusnya kayak gitu. Itu sebenarnya challenge ataupun tantangan-tantangan dari hawa nafsu, kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Pertama yang harus kita perbaiki ini dulu, misahin, mana uang pribadi, mana uang bisnis. Oke, kira-kira cara yang paling gampang misahinnya gimana? Iya, oke. Ya intinya pertama, jangan disatuin dululah, entah bagaimanapun caranya. Kalau teman-teman masih berupa cash, ya cashnya dibisah. Kalau cash in bank ya, di dalam rekening, ya berarti rekeningnya dibisah. Rekeningnya dibisah itu kadang kayak gini, kan bank itu kan ada banyak, betul nggak? Ada bank-bank umum yang biasa dipakai customer buat transfer, betul nggak? Ada bank-bank yang jarang dipakai oleh orang-orang, ya. Misalkan teman-teman bisa pakai tuh, sekaligus menjunjung tinggi, bagi teman-teman yang muslim ya, akad syariah dan seterusnya, teman-teman bisa pakai bank-bank syariah buat keuangan pribadi, kayak gitu. Ada pun untuk menambung customer, karena untuk mengakomodir, apa namanya, mereka kebanyakan punyanya bank-bank umum itu ya, BCA, Mandiri, BRI, itu teman-teman bisa pakai untuk rekening-rekening bisnis, kayak gitu ya. Nah itu dibisah dulu, dibisah ya. Jadi murni nanti ketika teman-teman udah ada penjualan, pendapatan dari bisnis, ada beban ya, cost, expense yang keluar dari bisnis itu, jadilah itu pendapatan, kayak gitu. Nah bayangin aja tuh, kalau pendapatan itu jadi satu rekening, kalau kita mau kondangan lah, kayaknya 50 ribu itu terlalu kecil, saya mau 500 ribu aja lah, kan ini kayaknya penjualannya lagi banyak nih, ambil aja gitu kan, ya kan, makan. Di jalan itu ada restoran-restoran, itu kayaknya enak banget tuh, view-nya bagus, kita kesana aja gitu. Ternyata harga menunya banyak, kayak gitu. Wih, teman kita kayaknya beli drone baru deh, ayo kita beli drone, kayaknya asik tuh gitu. Apa namanya, buat nge-shoot video dari Surabaya dan selanjutnya kayak gitu. Jadi, hal-hal hayalan-hayalan, ya, yang sifatnya itu keinginan-keinginan, ya, itu nanti gak bisa direm. Karena ngelihatnya itu besar, uang kita itu kayak gunung, wah banyak banget ya, gitu. Saking-saking mau diapain, kayak gitu. Nah, itu. Itu kalau gak dipisah. Ada yang ngerasa kayak gitu gak? Nah, kalau dipisah kayak gini, itu enak. Uang keluarga, ya. Yaudah, uang kita uang itu, gitu. Ya mau apa? Ya sekarang tanggal 31, tanggal 2 belum gajian, yaudah gitu. Uang kita segitu aja, gitu. Makanya yang kedua ini, itu adalah membudayakan menggaji diri. Sesuai dengan kapasitas di bisnis kita. Kita jangan dulu berbicara kapasitas, kita mulai dari menggaji diri dulu. Jadi, bagian yang tadi, itu dari expense, itu gaji kita. Itu termasuk expense. Ya, ataupun biaya. Kalau tadi, ada yang timnya 5, gitu ya. Timnya 5, terus kita di situ masih langsung. Arahannya masih langsung ke situ. Tanpa jabatan setara manager ataupun supervisor, ya. Artinya, kita digaji di situ. Kita digaji tiap awal bulan, ya. Loh, mas gimana kalau tim keuangan kita belum ada? Yaudah, kita aja yang transfer. Transfer dari rekening bisnis, tanggal 1. Alhamdulillah, sudah gajian, kayak gitu, kan. Transfer ke rekening pribadi. Itulah yang dipakai buat keuangan keluarga. Jadi, kita rekreasi, ya. Ke jatimpak, ke mana, kayak gitu. Itu ya, uang keluarga. Gaji diri kita. Jadi, nanti biarin aja ini jadi pendapatannya perusahaan. Uang kita ya, segitu-segitu aja, kayak gitu. Oke. Itu udah menggaji diri. Lalu, bagaimana terkait kapasitas kita, ya. Kalau saya memaknai gaji yang saya dapatkan, itu dari kapasitas tim, ya, teman-teman. Ya, kalau staff itu digaji berapa, berarti kalau teman-teman tadi yang, misalkan ya, ya, timnya udah 5 di bawah, tapi di atas itu belum ada jabatan setara manager ataupun supervisor, langsung kita. Berarti kita di situ layaknya seperti supervisor. Gajinya seperti supervisor. Jadi, ibaratnya ketika kita udah mendelegasikan orang lain yang jadi supervisor, ya, orang lain itu akan digaji kurang lebih sama dengan kita menggaji ke supervisor tersebut. Kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman yang timnya udah banyak, ya. Jenjang organisasi staff artinya kalau udah banyak, ya. Pimpinan perusahaan, kemudian, apa namanya, manager-manager, kayak gitu kan, supervisor, staff, kayak gitu. Nah, kalau manajernya digaji berapa, gak apa-apa. Kita gaji sesuai kapasitas diri kita. Jadi next, ketika teman-teman mau undur diri, kayak gitu kan, jadi karyawan, kan itu karyawan. Betul gak? Kita kan ibaratnya direktur ataupun CEO, kalau nanti kita mau nunjuk CEO, ya berarti orang lain juga digaji seperti gaji kita. Jadi teman-teman, kalau strukturnya udah tinggi seperti itu, ya gak apa-apa. Kalau menurut saya ya, mengambil hak sesuai dengan yang memang kapasitasnya sebagai CEO gajinya berapa. Kalau gaji manager berapa. Menggu, Pak. Silahkan, Pak. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman, ibaratnya, yaudahlah, saya terima-terima aja segini. Buat kepentingan bisnis, munggu, kayak gitu. Ya, gak apa-apa. Itu prinsip teman-teman. Kayak gitu ya. Itu prinsip teman-teman. Jadi mulai dari sini dulu. Oke, yang ketiga. Membudayakan, paham, antara expense, ya, biaya, beban, ya, dengan aset. Kayak gitu. Sejatinya teman-teman sekalian, kalau kita belajar kecerdasan keuangan ataupun finansial literasi, aset yang kita beli, ya, dari keuntungan, ya, perusahaan, itu membuat bertumbuh. Membuat pertumbuh. Aset yang kita beli dapat mempercepat pertumbuhan bisnis tersebut. Contoh misalkan kayak gini. Kita udah ada tabungan nih, di uang perusahaan, kayak gitu kan, dari keuntungan itu. Kita ngelihat HP yang dulu, gitu, kita kasih ke team customer service kita, speknya itu masih rendah, gitu. Padahal kan kita di perusahaan ada, masih ada lapadi tahan di situ. Yang lumayan banyak, kayak gitu. Nah, kira-kira, kalau kita beli HP yang baru, yang itu bisa membantu banget buat team sales kita, kayak gitu, bermanfaat nggak? Bermanfaat kan? Itu kan bikin bisnis kita lebih growth. Nah, itu artinya apa? Artinya nanti muter. Ketika dia dikasih HP yang baru, ya kan, itu menjadikan revenue juga banyak. tapi kebalikannya. Jadi uang perusahaan itu, kita belikan sebuah aset, yang mana sebenarnya kurang perlu di saat itu. Kayak gitu kan? Contohnya apa? Beli mobil. Mobilnya bukan dipakai perusahaan, dipakai pribadi, kayak gitu. Coba kalau misalkan kita sesuai kapasitas kita, menggajinya, misalkan teman-teman, struktur vertikalnya sebagai CEO kan, gajinya besar, kayak gitu kan? Ya, disitu insya Allah bisa kok beli mobil sendiri dengan uang gaji sendiri, kayak gitu. Bukan ngambil dari perusahaan, kayak gitu. Kalau misalkan tabungan perusahaannya udah banyak, udah beli mobil, lah, ada yang agak-agak terganggu disitu, cash flow-nya nanti ya. Kadang-kadang ratusan juta udah diambil, aduh, laba ditahan, tinggal sedikit. Padahal, mobil itu bukan dipakai perusahaan, tapi buat apa? Ya, buat kita keliling, gitu. Ya kan? Nah, sejatinya itu kan, itu berubah jadi aset, malah aset itu tidak dipakai untuk growth perusahaan. Yang dipakai buat perusahaan aja, kadang tidak berorientasi ke growth, kayak gitu. Yang gak terlalu penting, gitu. Ibaratnya laba ditahan kita ada, tapi beli sesuatu yang ternyata setelah beberapa bulan berjalan, itu gak terlalu kepake, gitu. Habis itu kan itu, kita udah membeli sebuah aset, ya, membeli sebuah aset, tapi itu tidak menjadikan perusahaan itu growth. Kayak gitu, ya. Mendekorasi kantor, kayak gitu kan. Padahal pendapatannya baru belum terlalu banyak, gitu. Mendekorasi kantor, bagus, mau tulisi quote, apa, gitu kan. Habis banyak, banget, kayak gitu. Tapi setelah dievaluasi, padahal kan, kalau kita berorientasi ke growth perusahaan, desain kantor itu kan ngaruh ke tim. Betul gak? jadi nyaman, joy, seria, semangat, dan seterusnya, kayak gitu. Fun, kayak gitu kan, tapi dievaluasi biasa-biasa saja, ya. Kayak gitu kan. Dan di situ budgetnya besar. Nah, itu mengganggu cash, misalkan. Nah, itu seperti itu. Perlu kita dipikirin lagi, setiap uang yang keluar berubah menjadi aset, bukan beban ya, bukan beban, itu dibikirin. Itu bakal growth atau enggak? Kayak gitu. Nah, membudayakan, menggunakan laba ditahan, return earning untuk growth business. Nah, jadi kan kayak gini, kalau pendapatan, penjualan, digurangi beban, expense, ataupun cost, jadi net income, ya. Kalau di perusahaan besar kan, biasanya, ada yang namanya dividend. Dividend itu, yang diambil buat para pemegang saham. Berapa persen, berapa persen. Jadilah return earning, laba ditahan. Ya. Misalkan, bulan pertama, teman-teman, dari hasil semua penjualan, dikurangi hasil semua beban-beban, beban-beban, ya. Ingat, aset jangan dimasukkan ke beban. Jadi, kalau teman-teman beli motor, beli mobil, beli laptop, dan semacamnya, dikurangi itu, sama dengan net profit. Betul enggak? Betul enggak kalau kayak gitu? Salah. Itu bukan beban atau biaya. Itu aset. Enggak boleh. Karena beban atau biaya, itu yang terkait dengan, operating. yang memang itu berkontribusi langsung ke situ. Kayak gitu. Yang ibaratnya rutin. Tiap bulan itu ada. Kayak gitu. Jadi itu. Dari definisi, itu saja kadang kita masih sering keliru. Nah, kalau sisa, laba ditahan, yaudah. Kalau misalkan kita mau invest, invest dulu, sesuatu yang kira-kira bisa bikin growth perusahaan. Alhamdulillah, laba ditahan ada, profitnya stabil, bulan depan, saya mau scale lagi nih tim saya. Atau mau beli infrastruktur yang kira-kira mendukung sekali. Visinya udah mulai lemot, mau saya ganti dulu nih, biar performa mereka makin bagus. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini. Dari laba ditahan ini, invest lagi ke sesuatu-sesuatu yang memang bikin growth perusahaan. Nah, jadi itu dulu teman-teman sekalian ya. Nah, ada lagi yang nomor lima nih. Boleh susun knowledge management. Knowledge management itu maksudnya kayak apa? Simpelnya kalau misalkan kita bisa lakukan, biasanya itu ini untuk mengurangi kecapean kita. Kecapean apa? Kadang udah ada yang kerja, kemudian keluar. Kerja, keluar, kerja, keluar. Ternolkernya tinggi banget. Nah, untuk...